Karena kegiatan untuk pencarian pertolongan ini membutuhkan keahlian sesuai dengan apa yang kita butuhkan di lapangan. Tetapi tentu apresiasi bagi kami atas semangat kita, kemudian rasa tanggung jawab kita bersama bahwa ini adalah tanggung jawab bukan hanya pada satu-satu orang atau golongan, tetapi ini tanggung jawab kita bersama. Untuk kegiatan hari ini, untuk unsur udara tetap kita melaksanakan pencarian lewat udara, namun itu semua juga tergantung kepada kondisi di lapangan sesuai dengan kebutuhan. Jadi hari ini kita menyiapkan beberapa unsur udara, kurang lebih sekitar 12, dari kementerian dan lembaga termasuk dari Basarnas, kemudian dari perusahaan-perusahaan yang ingin melibatkan diri dalam kegiatan ini. Namun demikian, pelibatan unsur udara ini juga akan kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Namun demikian mereka semuanya siap. Kemudian unsur laut. Unsur laut ini menjadi ujung tombak untuk bisa melakukan kegiatan, untuk diketahui bahwa kegiatan yang kemarin kita akan mungkin lebih fokus kepada areal yang sempit, tetapi seperti yang disampaikan kebadan kemarin, bahwa kemungkinan ini akan meluas, ya, akan meluas. Oleh karena itu, juga unsur-unsur yang terlibat, ya, kalau kemarin masih sekitar 30-an kapal, sekarang ini, hari ini, kurang lebih sekitar 53 kapal, ya, yang akan terlibat langsung di dalam ucah-upacara untuk pencarian dan pertolongan. Ya, tentu mempunyai spesifikasi tersendiri dan kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Itu akan kita atur semua, hanya untuk diketahui saja oleh media. Ya, kemudian untuk pencarian, tetap semua apa saja yang bisa kita ambil, ya, pecahan, kemudian korban dan sebagainya, kita upayakan, ya. Kemudian rekan-rekan kita yang, yang apa namanya, punya kemampuan penyelaman, ini jumlahnya luar biasa, ya. Mudah-mudahan hari ini juga mungkin masih ada yang ingin terlibat langsung, ya, memang kita mungkin lebih fokus kepada bawah air, ya, supaya lebih efektif, ya. Jadi kita konsentrasi di bawah air. Namun demikian, di atas permukaan juga tetap kita fokuskan. Nah, oleh karena itu, di sekitar-sekitar pantai yang kemungkinan ada barang-barang yang mungkin karena faktor arus, gelombang, dan sebagainya yang akhirnya bergeser ke arah pantai, tetap kita akan melaksanakan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, wilayah pencarian kita semakin kita perluas, ya. Kemudian, yang berikutnya, untuk kami sampaikan bahwa sampai saat hari ini, kurang lebih sekitar 2.600-an personil yang terlibat, ya. Yang terlibat langsung, maupun tidak langsung, terhadap kegiatan pencarian pertolongan ini, ya. Kemudian, untuk alut yang terlibat, yang ada di dalam operasional penggunaannya adalah kapal kurang lebih sekitar 53, ya, 53. Kemudian, yang berupa se-rider, jet ski, perahu karet, kemudian rib, itu kurang lebih sekitar 20. Saya pikir ini jumlah ini sudah sangat cukup untuk kita efektifkan di dalam pencarian dan pertolongan, ya. Kemudian, untuk alut udara, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 13. Ada 13 alut udara yang standby, tentu penggunaannya kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Yang jelas, alut udara tersebut semuanya siap untuk kita gerakan. Kemudian, untuk alut udara, khusus untuk ambulan, kita masih ada penambahan menjadi 12, ya. Dan saya kira dari hari pertama maupun hari kedua, tidak ada masalah. Semuanya berjalan lancar, dari barang-barang bukti yang diserahkan ke kita, semua bisa terdistribusi dengan baik. Kemudian, untuk areal pencarian, kalau kemarin hari pertama dan hari kedua, kita bagi dalam 4 sektor. Hari ini, kami akan membagi menjadi 6 sektor, ya. Menjadi 6 sektor. Dengan pembagian, silakan nanti dilihat di papan pengumuman, seperti yang kami sampaikan tadi, untuk mengefektifkan pemberitaan atau menyamakan persepsi kita, itu saya di belakang atau di depan tenda Basarnas, itu saya pasang di situ 2 papan pengumuman. Itu bisa diakses di situ. Itu adalah rencana-rencana kegiatan, rencana operasi, serta update terbaru dari perkembangan pencarian dan pertolongan. Jadi, setiap ada perkembangan yang didapatkan di lapangan, kemudian diserahkan ke kami, itu akan kami pasang di situ, sehingga siapapun bisa mengakses di situ. Jadi, tidak perlu ada wawancara tersendiri, cukup dari papan pengumuman itu, kita sudah bisa mengakses terhadap apa yang terjadi pada hari ini. Yang kira-kira rencana operasinya demikian, kemudian unsur-unsur kita sekarang sebagian besar sudah ada di lokasi, kemudian nanti secara bertahap nanti akan ada pergerakan lagi ke daerah operasi, tentu sesuai dengan kebutuhan, tetapi sebagian masih ada di daerah lokasi pencarian, seperti yang disampaikan kemarin ke Badan bahwa operasi kita tidak mengenal waktu istirahat. Jadi, 24 jam. 24 jam, dan terbukti tadi malam, setengah 10, ulangi jam 21.30, itu masih ada unsur-unsur kita yang menyerahkan barang bukti, seperti yang kita lihat yang di samping kanan saya. Jadi, tidak mengenal waktu, tidak ada waktu untuk istirahat. Semua 24 jam kita gunakan untuk pencarian. Kita berharap lebih cepat kita menemukan korban, tentu itu lebih baik. Kemudian tambahan untuk kegiatan hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi pada apel pagi, bahwa saya mohon dengan sangat kepada rekan-rekan sekalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi, saya tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada kita semua, demi untuk kebaikan kita bersama. Saya mohon dengan sangat. Tidak ada artinya bagi petugas untuk mengingatkan kita, kalau kita sendiri tidak punya kesadaran untuk mematuhi itu. Mohon dengan sangat saling mengingatkan. Saya tidak henti-hentinya untuk menegur apabila saya bertemu dengan saudara-saudara yang tidak mematuhi itu. Tetapi tidak ada artinya ketika kesadaran kita sendiri tidak ada. Jadi harus dari kita sendiri. Karena kita ada, jangan sampai kita lah menjadi penyebab dari orang lain kepada orang lain. Saya kira itu rekan-rekan media sekalian yang perlu saya sampaikan terhadap kegiatan yang akan kita lakukan. Tentu apa yang saya sampaikan ini akan berkembang di lapangan. Jadi sangat-sangat fleksibel kegiatan itu. Bisa-bisa saja terjadi perubahan-perubahan tentu berdasarkan situasi dan kondisi yang kita hadapi khususnya di lapangan. Dan hari ini saya mohon dengan sangat untuk tertib. Tentu posko kita ini menjadi kunjungan dari beberapa pejabat. Saya mohon kita lakukan dengan tertib. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan untuk kegiatan hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada saudara-saudara sekalian. Kita berdoa, mudah-mudahan kita semua bisa berkonstribusi terhadap upaya pencarian dan pertolongan sehingga kegiatan ini bisa kita selesaikan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Demikian, saya tidak membuka pertanyaan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di dalam keterangannya, Brigjen Rasman juga mengatakan bahwa pada hari ini sudah mengerahkan personel baik langsung maupun tidak langsung sekitar 2.600 orang untuk mencari pesawat dan para penumpang. Dan juga tadi, sebelumnya kita sudah mengikuti laporan dari Hillary Pasulu dari atas KRI Regal. Dan tadi Brigjen Rasman mengatakan sampai sejauh ini sudah ada sekitar 53 kapal dari berbagai institusi yang bersama-sama mencari dan akan menemukan pesawat dan juga 62 penumpang. dan pemisah dan pemisah